Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengungkap makna dibalik makan siang Presiden Jokowi bersama tiga bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Diketahui dalam acara makan siang bersama tersebut Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto kompak mengenakan batik lengan panjang, Jokowi memosisikan duduknya berada di tengah, di depan Anies, dan di apit Ganjar dan Pranowo, Ujang. Komarudin menilai momen pertemuan tersebut jadi ajang bagi Jokowi untuk menjawab soal tuduhan tidak netral di Pilpres 2024. Saya melihatnya pertemuan yang bagus. Pertemuan yang mengademkan Karena selama ini kan banyak kecurigaan-kecurigaan, tuduhan terhadap Jokowi yang dianggap tidak netral dan sebagainya, kata Ujang kepada Tribunews.com, Senin, 30 Oktober 2023. Netralitas tersebut ditunjukkan Jokowi yang memposisikan duduknya di tengah, di mana seakan sang kepala negara itu mendukung semua bakal capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Momen ini, kata Ujang, dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa tuduhan soal memihak tidak benar, diketahui acara makan siang. Tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Senin, 30 Oktober 2024, makan siang tersebut berlangsung kurang lebih satu jam, para capres keluar dari Istana berbarengan melalui pintu pilar. Jalan Veteran, Jakarta Pusat sekira pukul 13.40 WIB, Prabowo mengatakan bahwa makan siang berlangsung dengan suasana yang penuh keakraban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.